Intro Hi guys, welcome or welcome back to my channel If you're new here Hi, my name is Molly Danrus Lamy You can call me Numi And today, I have a lot of things to do Banyak banget PR yang harus aku buat Itu tuh kayak ada 2 market yang bakalan aku buat Dan itu bakalan dikumpulin hari Senin dan juga hari Rabu Jadi kali ini, itu tuh jam setengah 2 Dan aku bakalan ngerjain kerjaan rumah dulu Kayak nyuci, terus kayak beres-beres dan lain sebagainya Aku bakalan melakuin itu dulu Habis itu, aku bakalan pergi keluar Buat beli sesuatu Dan aku bakalan buat cookies gitu Karena buat cookies itu sebelumnya Aku waktu itu sama Vinca Dan aku belajar buat cookies bareng dia Dan itu enak banget Itu ciui banget Dan aku gak sabar buat sendiri di rumah gitu Aku bakalan keluar And actually, it's gloomy day today Kayak typicalnya, ya, autumn gitu Btw, sekarang itu udah bulan Desember Dan aku bakalan ngerapiin ini dulu Btw, kasur aku Karena itu berantakan banget So, ya, let's go! Intro So, ya, kali ini aku udah selesai beresin tempat tidur Dan btw, disitu ada mocil Dan btw, disitu ada mocil Aku kayak udah set ini ruang tamu Jadi lebih kayak gini Lebih compact gitu loh guys Soalnya aku bakalan buat ini tuh jadi my workspace gitu Aku rencananya pengen beli meja belajar yang gede gitu Soalnya aku susah gitu guys Karena aku anak arsi Jadi itu tuh susah banget Kalo untuk ngegambar Atau buat market gitu Dan itu kan bakalan dipotong-potong tuh marketnya Jadi itu bakalan susah banget Untuk buatnya Btw, market itu yang kayak gini guys Aku bakalan buat itu yang kayak gini Bahannya tuh dari mukhafa namanya Dan minggu ini ada dua market yang harus aku kumpulin So, ya, jadi karena lebih compact gini Jadi kayak agak lebih gak terlalu luas keliatannya But, I have that space Dan aku bakalan nge-dekor ini juga Biar jadi lebih enak gitu untuk bekerja Dan kali ini, ini tuh kayak berantakan banget Aku bakalan beresin juga Bentar lagi But, I need to wash this first After that, I will clean this one So, ya, jadi aku udah selesai nyuci Bukan selesai sih Maksudnya aku udah masukin pakaian aku ke dalam mesin cuci Dan kali ini aku mau beres-beres dulu Because this is so messy Alright guys, jadi aku udah selesai bersihin ini It's clean right now Oh ya, betul, aku mau kasih tau kalian Ini aku kemarin baru beli tas di Trenyol Ini tuh tas mochil gitu Jadi mochil bisa masuk ke dalam Dan aku bisa jalan-jalan bareng mochil Dan aku bakalan naruh ini dulu ke atas Kayak mau naruh-naruh gitu Supaya gak menumpuk di sana Aku kemarin buat soto ayam gitu Dan ayamnya ada di atas sana Aku bakalan manasin Dan aku mau masak nasi juga Betul, aku gak ada rice cooker Jadi aku masak nasi itu manual gitu loh guys Karena yang kalian tau disini itu gak ada yang namanya rice cooker Jadi kalian kalau mau ke Turki Kalian itu harus bawa yang namanya rice cooker Biar kalian gak repot-repot masak nasi Alright guys, jadi kali ini ini udah bersih gitu Dan kali ini aku mau masak nasi Ini tadi aku habis buat toast Tadi pagi Dan aku gak sempat videoin ke kalian Dan itu tuh enak banget Dan aku bakalan masak ini Manasin ini dulu Baru deh makan Habis makan aku bakalan pergi ke luar Aku bakalan masak ini dulu Manasin Ya gitu loh guys Kehidupan anak kalian tau Kalau kalian mau makan itu Kalian harus masak Kalau gak mau masak Kalian bisa makan di luar Tapi itu bakalan gak hemat banget Aku bakalan masak nasi dulu Terus sambil nungguin itu Aku bakalan mandi dulu Let's go mandi Karena aku belum mandi Yang lagi nonton ini terus belum mandi Dan aku bakalan liat Woke up this morning Feeling a little strange This day is foreign I don't feel any pain I don't understand it Just like a starry day This brand new orbit Is where I wanna stay Ghost of my past Don't seem all that close now Don't even know how Yeah I got problems Ain't gotta solve em Right now I'm muscle I feel good Even with no makeup I feel good Nothing but a t-shirt Feel good Feel good Feel good Feel good Feel good I feel good So ya jadi guys Aku udah makeupan Aku males banget gitu Pake blush on Atau pake lipstick Aku kayak cuman Pake di area mata aja Dan more chill as always Dan itu selalu nemanin aku Makeupan So ya Aku abis ini bakalan makan Habis makan Aku bakalan keluar Dan aku mau beli Malzeme Atau kayak bahan-bahan Untuk market aku Dan juga pergi ke market Karena mau beli vanila Harus butuh vanila Untuk buat cookies gitu So kita makan dulu ya Betul Tadi nasi ini udah masak Tuh kalian bisa liat Aku biasanya masak nasi kayak gini Dan aku juga tadi udah manasin ini Tapi dia kurang panas gitu Oke jadi ini mangkoknya Betul Tadi pagi tuh aku Ke rumah Abla itu Di samping situ Buat bayar apartemen Jadi apartemenku tuh seminggu Eh seminggu Sebulan itu 2000 TL Dan itu bakalan naik Bulan Januari besok Jadi 2500 TL Dan karena Arina Sekarang lagi gak di rumah Tapi dia harus tetap bayar gitu loh guys Jadi aku bayarnya tuh 1000 TL Arina juga 1000 TL Gitu Dan juga listrik air Dan lain-lain itu Kita tetap bayar bareng-bareng Bulan ini Tapi bulan depan itu Bakalan aku aja yang bayar Soalnya kan aku aja yang dirumahkan Sedangkan dia Ada di Kazakhstan gitu Dan ini ayamnya udah kusuir juga Dan ini juga kuahnya Aku bakalan siapin dulu Jadi guys aku nemuin saus gitu Ini kayak saus Thailand Di Ayus Beer Dan ini harganya tuh kayak 23 TL Dan ini sausnya itu Rasanya itu kayak Makan sausnya Snek ada tuh Kayak keripik kentang 2000 TL Kalau kalian tau Anak 2000-an Pasti kalian tau Atau mungkin Kayaknya sekarang masih ada Dan itu rasanya kayak gitu Karena disini gak ada Saus dari Indo kan Jadi kayak susah gitu Dan aku juga punya Buan cabai Ini buan cabainya Dan disini Kalau Kecap itu Dibuat dari Ini Anggur Kalau di Indo kan dari Kedelai kan Tapi ini dari Anggur gitu Jadi kalian kalau mau Pakai kecap Di Turki Kalian bisa beli Yang ini Uzun Pekmezi Namanya Aku bakalan campurin Ini ke dalam Sini Matiin dulu Kompornya Terus Ini Aku bakalan Campurin kuah ini Ke Ini Mochil 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 Duduk situ Duduk situ Jangan kesini ya Panas Jadi ini Makanku kali ini Soto ayam Ala Numi Dan Jangan lupa makan ya guys Soalnya Kalau kalian gak makan Kalian bakalan sakit Ntar Dan jangan sampai Kena gejala Itu Mochil 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 No Jangan Mochil Udah Aku kasih tadi Pan Lupa guys Aku taruh Ke atas ini lagi Ntar dimakan Mochil Bakalan Taruh ini lagi Di atas Supaya Enggak Di Apa-apain Sama Mochil Karena Dianya itu Suka Banget Yang namanya Kepo Jadi apapun Itu Dia kepolan Banget Sampai api Aja Dia kepo Banget Gitu Sambil makan Aku Sambil Nonton Youtube Kan Gitu Gak Si Guys Kalau Mau Makan Itu Harus Ada Tontonan Dulu Sebenarnya Sih Gak Boleh Kayak Gitu Tapi Karena Kayak Apa Gak Tahu Mau Ngapain Lagi Gitu Jadi Ya Gitu Nonton Itu Ini Minuman Aku Tinggal Dikit Aku Bakalan Ngisi Nen Tahu 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 Minus Tahu Tahu Aku udah selesai siap-siap Jadi kali ini aku pakai OTD yang simple aja Ini aku ada pakai tas ini Terus ini juga Ini kayak bulu-bulu gitu supaya lebih hangat Dan di bawahnya pakai celana jean Oh ya Let's go Okay, sekarang tadi Di itu Di marketing gak ada Manilia gitu Jadi aku sekarang lagi di Migros Jadi ini tuh yang Yang lain gitu, ini yang lebih gede gitu Terus aku nemu ini nih Buah naga Kecil banget sumpah Kecil banget buah naga Terus ini juga kelapanya kecil banget Minibang Terus itu harganya tuh Satu buah Tuh Dua penyakitnya Sama yang Ini berapa ya Jelly Adder Jelly Adder Nah ini aku gak tau harganya berapa Tapi ini sumpah ini kecil banget Terus mangga Disini Kayak gini Harganya itu Rp24.25 Sumpah mahal banget Mahal banget Jadi kan aku penciptan mangga kan Jadi Kalau mau beli mangga disini tuh Kayak mikir dua kali gitu loh guys Sumpah Terus Aku mau cari Aku mau cari vanilya gitu Karena itu yang paling penting Itu yang membuat Kukisnya tuh jadi harum gitu loh guys Dan tadi aku abis beli ini Kelanjutannya Aku mau cari vanilya dulu Ada guys Tada Jadi aku cari ini Ini harganya Ini vanilyanya Aku bakalan ambil ini satu Ini Jadi vanilya itu kayak gini Bentukannya Lihat guys Alright guys Jadi tadi aku abis belanja Dan aku bakal ngeliatin kalian Apa aja yang aku beli Ini aku beli Susu Ini tuh enak banget Nanti kalau diminum Bareng Itu Kukisnya Jadi anget-angget gitu Terus ini aku beli Un Sepatula Flat Milka Gula merah Mentega Coklat Maca Keju cheddar Dan vanilya So ya Let's cooking So ya guys Jadi aku bakalan liat resepnya itu Tadi Aku liat resepnya itu Di youtube tadi Terus aku catat Dan aku bakalan liat di ipadku So ya Aku bakalan Siapin ini dulu Siapin menteganya ini Ini tuh setengah gitu Terus nanti aku bakalan oven Sampai dia melting Aku bakalan lanjut lagi Ke adonannya Ini BTW Mudah banget Kalian bisa buat di rumah Jadi kalau kalian mau liat resepnya Kalian bisa liat di sini Atau aku bakalan tulis di description box Oke Selamat menikmati 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 agak gosong guys first time buat cookies soalnya kayaknya gosong banget ya di bawahnya, soalnya tadi aku kayak taruh yang agak di bawah gitu, gak yang di tengah oh my god, gosong lagi tapi gak apa-apa coba kita lihat dulu, enak aja ya so ya guys, jadi kita mau cobain ini, maafkan sumpah ini gosong but ya, it's okay karena aku baru first time buat ini, cookies, jadi ini adalah pelajaran yang sangat berharga jadi buat kalian yang mau buat cookies di rumah sendiri, kalian tuh emang harus ngeliat banget gitu oven kalian, kondisinya gimana kalau misalnya udah panas sebelumnya yaudah, berarti kalian harus adjust lagi, jadi lebih normal suhunya gitu, by the way tuh suhunya 180 derjat yang aku lihat di video itu di youtube, dan aku udah set ke 180, tapi dianya tuh kayak gak tau kenapa kurabie-nya atau cookies-nya itu langsung itu, gosong mungkin I need to like make them maybe 150 maybe, I don't know by the way, ini ada lagi yang kedua, ini ada dua lagi tersisa gitu, mungkin aku bakal coba nanti tapi for the first time aku mau cobain ini dulu kalian bisa liat gak sih coklatnya terus di bakangnya tuh gosong tapi gak apa-apa terus aku coba kayak gini terus dalamnya tuh kayak gini kita coba ya enak tapi dia kurang chewy gara-gara gosong jadi teksturnya tuh jadi lebih apa ya kayak kue kering gitu tapi kalau di tengahnya chewy tapi di pinggir-pinggirnya ini karena dia tipis jadi dia kering gitu terus aku kelupin ke susu enak walaupun gosong tapi tetap enak tapi ini susunya gak susu panas guys gtw tadi aku pas pulang itu tuh kayak udah jam 5 lewatan gitu tapi kayak udah jam 7 kalau di indok jadi disini kan kayak lagi autumn gitu kan guys terus malamnya tuh pasti lebih lama gitu daripada biasanya kalau summer biasanya siangnya yang lebih lama tapi kalau misalnya winter malamnya yang lebih lama terus tadi aku udah belanja untuk buat cookies ini pas aku mau beli ke kertasia atau toko alatulis itu tuh udah malam dan aku gak jadi ke toko tersebut soalnya kayak udah malam gitu dan aku decided untuk besok aja deh kayaknya beli peralatannya gitu besok betul hari minggu sekarang tuh malam minggu aku buat cookiesnya dan terima kasih banyak buat temen-temen yang udah temenin aku buat cookies jadi kalian bisa coba mungkin dengan yang lebih baik daripada aku soalnya itu gosong but it's okay temen-temen bisa coba so ya jadi besok aku bakal buat semua ODEV aku yang terutama yang untuk hari Senin dikumpul gitu soalnya besok hari minggu kan so ya terima kasih guys baterai ku tuh udah hampir habis dan aku bakal tutup sampai disini terima kasih untuk nonton video aku kali ini dan I'll see you guys on my next one bye-bye selamat menikmati